Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Program Studi Teknik Sivil Fakultas Sains dan Teknologi FCT Universitas 19 November USM Kulaka menjalani asesmen lapangan secara daring dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BAN PT yang akan dilaksanakan selama 2 hari, Senin dan Selasa 19 dan 20 Oktober 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Asesmen kali ini dilakukan secara daring sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 yang masih melanda. Asesmen secara daring ini tetap mengacu pada pedoman asesmen lapangan sesuai instrumen yang digunakan, yaitu instrumen Akreditasi 7 standar versi 3.0 dalam kurung IAPT 3.0, sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019. Yang membedakan adalah pada modus asesmennya seperti proses wawancara, konfirmasi data dan informasi yang dilakukan melalui video conference dengan modality online meeting yang tersedia. Ketua Prodi Teknik Sipil Istramiono Tanjung mengatakan, asesmen ini sesuai dengan edaran BAN PT dalam melakukan asesmen selama pandemi COVID-19. Dengan asesor BAN PT yang terdiri 2 orang, yakni Prof. Herman Parung dan Dr. Bambang Supriyadi. Ia menawarkan ini merupakan reakreditasi atau pengajuan ulang akreditasi, di mana pihaknya telah mengupload ulang dan menggunakan aplikasi yang ditentukan dengan memakai 9 kriteria. Dalam asesmen melibatkan berbagai unsur dari pihak fakultas yang diwakili oleh wakil dekan 1 dan wakil dekan 2, kemudian personel yang terlibat ketua Prodi dan jajaran lingkup teknik. Pihaknya juga melibatkan alumni dan mahasiswa, yang kemudian ditutup dengan penanda tanganan berita acara dengan melibatkan semua unsur yang ada. Ia juga berharap pengajuan akreditasi yang baik atau mengalami peningkatan. Dalam pelaksanaan asesmen lapangan secara daring ini, dijadwalkan selama 2 hari dengan melibatkan beberapa unsur yang di asesmen. Pertama, dari pihak fakultas, yaitu unsur pimpinan UTPS atau fakultas sendiri, diwakilkan oleh wakil dekan 1, Ibu Rina Rembais TNT, bidang akademik dan kemahasiswaan, dan wakil dekan 2, Bapak Haji Suwarto STMM, bidang umum dan keuangan. Kemudian personel yang terlibat lagi seperti ketua Prodi, TNI Sipil, kemudian para Tendik, Kasubak, KTU, dan teman-teman dosen lingkup FST. Dilibatkan juga alumni dari Prodi, TNI Sipil sendiri, beserta mahasiswa yang aktif melaksanakan perkuliahan. Jadi semua personel tersebut dilibatkan dalam proses asesmen lapangan secara daring. Semoga apa yang menjadi harapan kami, bahwa pengajuan akreditasi kami dapat menghasilkan nilai yang baik, sehingga kita mendapatkan pengakuan akreditasi. Jadi, berlaksananya selama 2 hari di kampus. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Ultra Line Sering mengabarkan untuk Anda.